PT Jasa Marga mencatat sebanyak lebih dari 4.000 kendaraan kembali ke Jakarta via gerbang tol Cekampek Utama per pukul 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Januari. Arus balik kendaraan pada siang hari ini terpantau normal dan tidak ada antrean menuju gerbang tol Cekampek Utama yang didominasi kendaraan pribadi dan juga bus. PT Jasa Marga mencatat sebanyak 4.992 kendaraan mulai memasuki arah Jakarta pada Selasa pagi. Ada pun arus kendaraan yang meninggalkan Jakarta juga sama, lenggang dan tidak ada antrean kendaraan menuju gerbang tol Cekampek Utama. PT Jasa Marga mencatat hanya 5.435 kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada pukul 9 lebih 30 menit pagi tadi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik libur tahun baru 2024 sudah ada jurnalis di universe Isan Ali di gerbang tol Cekampek Utama Jawa Barat. Selamat siang, Isan. Puncak arus balik libur tahun baru ini kan diperkirakan terjadi pada hari ini, Selasa 2 Januari. Bagaimana hingga siang hari ini kondisi arus lalu lintas di kendaraan yang melintas di gerbang tol Cekampek Utama? Selamat siang, Didis dan pemirsa di TV, betul sekali pantauan arus balik pasca libur atal dan tahun baru 2024. Selasa 2 Januari 2024 dari gerbang tol Cekampek Utama saat ini masih terpantau sepi. Menurut data yang kami nimpun, pukul 10 pagi ini dari PT Jasa Marga tercatat hanya 5.800 kendaraan yang pergi ataupun masuk ke Jakarta. Sementara 6.517 kendaraan yang pergi meninggalkan Jakarta. Artinya masih terpantau sepi, dapatkan lebih banyak kendaraan yang keluar dari Jakarta. Dan pantauan kami tidak ada antrian kendaraan ataupun menuju gerbang tol. Jadi masih terpantau lengang, masih terpantau sepi dan tidak ada antrian. Karena dari PT Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus balik dari libur tahun baru ini terjadi pada kemarin, Senin 1 Januari 2024. Sebelumnya juga PT Jasa Marga ini telah menerapkan sistem one way atau satu arah. Namun ini telah ditutup atau telah selesai pada pukul 3 di hari ini. Jadi sampai saat ini, pantauan dari gerbang tol Cekampek Utama masih terpantau sepi dan tidak ada antrian kendaraan menuju gerbang tol. Oke, berarti artinya untuk sampai saat ini tidak ada pembelakuan one way ataupun kontraflow ya? Karena ini sifatnya hanya situasional saja. Ya, betul sekali. Sampai saat ini dari PT Jasa Marga tidak berencana untuk melakukan kontraflow. Karena prediksi kepadasan arus balik dari libur tahun baru ini telah terjadi pada kemarin, Senin 1 Januari 2024. Namun ada kabar baik bagi pemirsa BTV bahwa PT Jasa Marga pada esok hari, Serabu 3 Januari 2024 akan memberikan diskon tarif tol sebesar 10 persen. Yakni diperlakukan pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai 24.00 waktu Indonesia Barat untuk semua golongan kendaraan. Dari gerbang tol Kali Kampung menuju gerbang tol Cekampek Utama. Hal ini diperlakukan diskon tarif tol 10 persen untuk memurai ataupun kemacetan dari pada esok hari 3 Januari 2024. Dan diprediksi dari PT Jasa Marga ini setidaknya akan ada 140.000 kendaraan yang kembali ke Jabo Kabek dari arah Transjawa dan Bandung. Selain itu juga jumlah tersebut naik sebesar 28 persen dari puncak arus mudik atau arus libur Natal dan Tahun Baru pada tahun lalu. Jadi ini ada kenaikan 28 persen diperhatikan pada libur Natal dan Tahun Baru di tahun 2022 lalu. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Jurnalis BUNIVERSE, Isan Ali, dan selamat petugas kembali.